Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iman Rashidi Kali ini saya mau share 7 hal Yang mesti kalian punya buat Coba untuk usaha kedai kopi Tonton video ini Sampai beres Jadi yang pertama Yang pertama itu adalah mental Jadi kalau misalnya kalian mau buka Usaha apapun Yang jelas yang pertama itu adalah mental Maksudnya gimana Mentalnya dikuatin karena Tidak sedikit orang yang Nyobain usaha Baru jalan sebentar terus down Karena kenapa Mereka tidak siap bawa Usaha itu Memang butuh Effort yang lebih Maksudnya gini Gak mungkin kita misalnya baru usaha Kurang dari 1 tahun tapi langsung melejit Pasti ada prosesnya Nah proses-proses di awal tahun itu Awal buka usaha itu Itu adalah proses yang terberat Karena kenapa Apalagi misalnya kita Brandnya brand sendiri ya Bukan franchise Jadi artinya Kita ngebangun Brand pribadi Otomatis mengambil pangsa pasar Yang udah ada Untuk datang ke brand kita Misalnya kita mau bikin kedai kopi Namanya A gitu kan Nah mungkin orang lain gak akan tahu Apa itu kopi A gitu Terus siapa yang punyanya Nah rata-rata yang kayak gitu Jadi siapin dulu mentalnya kayak gimana Harus kuat Harus tahan banting Dan yang pasti Usaha itu tidak akan selalu berjalan mulus Ya Jadi kalian harus punya strategi Ingat yang pertama itu adalah Mentalnya Yang kedua Adalah konsep kedainya Jadi maksudnya konsep usahanya Mau seperti apa nih Kedai kopinya Mau gerobakan kah Mau pakai kedai offline Maksudnya Dia punya tempat Entah itu besar atau kecil Jadi intinya Konsepnya harus dimatangkan Gak perlu muluk-muluk sih Tapi yang jelas Konsepnya harus jelas Mau Jualnya berapa Terus Nanti kita bahannya ngambil dari mana Bisa di pinggiran kah Di tengah kota kah Konsep yang besar kah Gitu kan Nanti itu Ngaruh ke modal Ya Jadi kalau misalnya Kalian punya modelnya pas-pasan Konsepnya kayaknya Jangan terlalu besar deh Untuk awal-awal Meskipun nanti Di setnya visi-visinya Pengen jadi besar Tapi yang jelas Usahakan Konsepnya itu Bisa dieksekusi Jangan sampai muluk-muluk Tapi lupa eksekusi Ya Yang ketiga Skill Kalau misalnya kalian Konsep kedai kopinya Bakal Kalian yang terjun langsung ke Katakanlah jadi baristanya Gitu kan Otomatis Yang kalian perlu pelajari Adalah skillnya Maksudnya Skillnya disini tuh Kalian belajar buat Bagaimana cara Meraci kopi Terus pengetahuan Pengetahuan tentang Jenis-jenis kopi Basicnya Kita harus punya Karena kenapa Karena nanti Hubungannya Kenapa kita harus skillnya Di up Atau Kita harus Banyak Sharing Atau apa Karena mungkin Nanti konsumen Bakal banyak Bertanya kepada kita Apalagi konsep Kedainya Yang offline Tanpa take away Karena memang sekarang Banyak ya Kedai kopi Yang sistemnya take away Jadi gak terlalu banyak Hospitality Hospitality tuh ngobrol Ngobrol sama konsumen Jadi dia cuman pesen Terus ambil Dia pergi Atau gak Dia pesen Terus duduk Jadi tanpa ada yang Nanya-nanya Bikin kopinya Kayak gimana Nah kalau misalnya Skill basicnya Kita udah punya Orang-orang disana Atau konsumen kita Kalau mau nanya Kita bisa jawab Meskipun kita Kita tidak tahu Ya kita bilang Tidak tahu Gitu kan Kalau misalnya Memang dia bisa share ke kita Ya sharing aja Gitu Tapi yang jelas Ilmu basicnya Atau dasarnya Kita harus punya Itu Yang ketiga Yang keempat Adalah Modal Nah mungkin Banyak orang Yang memang Kesulitan Tentang Salah satu Ini ya Jadi kadang-kadang Ditanya Saya mau usaha Kedai kopi nih Tapi gak punya modal Ataupun Modalnya sedikit Kalau tips saya Jadi maksudnya gini Kalian gunakan Modal yang kalian punya Contohnya Kalian punya Modalnya Cuman 1 jutaan Tapi Pengen jualan Es kopi Karena kalau misalnya Punya uang segitu Terus targetnya Yang dijualnya terlalu tinggi Kayaknya gak akan bisa Jadi Disesuaikan dulu Antara modal Dengan konsep Kedai yang akan dibikin Contohnya Misalnya Cuman ada 1 juta Ya kalian coba Bikin Espresonya Atau es kopinya Bisa jadi pakai Mokapot Dengan harga 100 ribuan Atau bisa juga pakai Kaflano Atau apa Tetap disesuaikan Jadi jangan sampai Modal itu Jadi tubrukan Yang pertama Buat kamu Buka kedai Atau buka usaha Yang jelas Jangan Sampai pinjem dulu Artinya gini Karena kalau misalnya Kamu pinjem Apalagi itu Cicilannya udah fix Kamu Belum tentu Dapat Omset Yang sama Atau lebih dari Cicilannya tersebut Usahain Untuk Modal pertama Itu adalah Uang kalian sendiri Jangan pinjem Sama orang lain Ya Karena ini konsep dasar Kalau nanti Kalian pinjem Sama orang Atau sama Sama bank Atau intansi yang mana Nah itu tuh Cicilannya fix Padahal Kamu belum tentu Dapat Omset yang Katakanlah Bisa bayar cicilan itu Jadi kalau saya Lebih ke konsep Kalian Modalnya pakai Yang ada dulu Kalau misalnya Tidak ada Sabar dulu Kita beli yang Kecil-kecil Maksudnya Beli alat-alatnya Ngeteng lah ya Jangan sampai Maksain gitu kan Oke lah Kita bisa pinjem Atau bla 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 Tapi di tengah jalan Nanti repot Kalian repot sendiri Gitu ya Modalnya pakai Yang ada dulu Di konsepnya Kedai tumbuh ya Itu namanya Kedai tumbuh Jadi usaha yang tumbuh Kalau misalnya Memang kalian Fokus di Es kopi aja Ya udah Es kopi aja dulu Mungkin yang lainnya Nyusul Gitu Misalnya Perlu alat Espresso Mesin Espresso Atau misalnya Alat-alatnya Depending aja dulu Nanti kalau misalnya Memang penjualannya Bagus Nah baru Kita mulai cicil Menyicil dalam artian itu Kita beli Yang agak Bagus nih Pakai rockpreso nih Gitu kan Oh targetnya Tiga jutaan nih Rockpreso Yaudah ngumpulin dulu Udah Udah nyampe Dari hasil penjualan Baru kita beli Nah itu konsep dasar ya Jadi Kalian jangan sampai Maksain buat bikin kedai kopi Dengan cara utangan Itu Agak sedikit riskan Meskipun memang banyak yang berhasil ya Tapi itu memang sedikit agak Riskan Kalau menurut saya Terus yang Jadi yang kelima itu Kalian harus survei dulu ya Alat dan bahan Jadi Pernama Yang jelas Buka kedai kopi itu Butuh alat Dan bahan Alatnya mau seperti apa Balik lagi Sama konsep kedainya Nanti konsep kedai itu Menentukan bagaimana Kamu butuh modalnya berapa Jadi kalau misalnya nanti Mau bikin Kedai kopinya Di pinggir jalan Pakai roda Gitu ya Pakai rockpresso Nah itu kan bisa ketahuan tuh Listnya Misalnya kita butuh Satu alat pembuat espresso Alat pembuat espresso kan banyak Enggak perlu mesin pakai listrik Karena mesin pakai listrik juga Selain mahal Listriknya besar Jadi kalau Kalian cuma punya listriknya 900 watt Kayaknya gak akan kuat Nah bisa juga pakai Yang manual Seperti rockpresso Atau enggak pakai yang murah-murahan Pakai mocapot Jadi intinya Si alat dan bahan ini Ditentukan bagaimana konsep kedai kamu Nah jadi Jadi selain konsep kedai Ditentukan juga sama Si modal Nah surveinya Marketplace Itu yang paling simple Misalnya gini Punya uang 5 juta nih Oh pengen punya grinder apa Mesin apa Nah bisa dilihat Maksudnya searching-searching aja dulu deh Gimana caranya Dengan 5 juta itu Kita bisa langsung buka usaha Gitu Ya Intinya Ya itu Yang konsep kedai itu Jadi memang harus Ada Ya kotret-kotret Bagaimana si konsep kedainya Yang mau dibikin Terus alat Bahan-bahan pun sama ya Kalau misalnya Kopi Jelas lah Bahan dasarnya kopi Tapi kalau misalnya Nanti ada minuman yang lain Seperti green tea Red fat fat Atau misalnya ada sirup-sirup Nah itu mungkin bisa Kalian Di searching juga Di marketplace gitu Ya butuh Sirup apa aja Gitu Terus Kira-kira Disesuaikan dengan budget lah Ya Nanti kalau misalnya memang Udah jalan Udah bagus Baru upgrade dikit-dikit Pelan-pelan aja Gak usah Kenceng-kenceng Jangan terlalu digaspol Nanti gak ada remnya loh Yang ke 6 Racikan menu Nah ini balik lagi sama nomor 2 ya Tapi yang jelas Kadang Kita berpikiran gitu ya Atau kita muter-muter Bagaimana mencari Menu yang terbaik Kalau konsep dasar saya Kita ambil sampel Kita bikin menu Patokan awal Seperti apa Nah nanti Kedepannya Sambil kita tuker informasi Sama konsumen Jadi kadang-kadang Setiap kedai dengan kedai yang lain Kadang-kadang gak bisa disamain Si resepnya Misalnya Rata-rata banyak Orang yang Pengen resepnya seperti Janji jiwa Pengen Kenangan Pengen apa gitu kan Tapi Beda dong Misalnya kayak gini Modelnya kamu segini Tapi pengen Rasanya yang seperti Dibikin sama Kedai yang Dia alatnya pun mahal Gitu Kalau mirip-mirip Bisa aja Kalau ngulik sampai skillnya Apa maksudnya Nguliknya sampai detail Bisa aja Cuman memang Kalau kita bicara Dengan salah satu brand Yang besar Otomatis dia punya standar Otomatis dia punya standar Atau gak Istilahnya mah Peracik Kopi tersendiri ya Jadi dia punya Resep dapur tersendiri Artinya gini Kalian Coba Cari di Internet Maksudnya di Youtube Gitu kan Resep yang pertama Cobain aja dulu Dengan resep yang seperti itu Atau gak Kalian bisa ikutan Kursus online Atau apa ya Nah disitu Kalian coba dulu Nanti Feedbacknya Tanya ke konsumen Gimana rasanya Nah Kalau misalnya memang Mengandalkan cuman Imajinasi Terus kita gak pakai data Itu agak sulit Kalian pasti bingung Yang jelas bikin dulu Nanti kalau misalnya Oh Bang kurang manis nih Gitu ya Tinggal ditambahin gula Sesimpel itu Terus kalau misalnya Oh ini kurang creamy Ya Creamernya dibanyakin Gitu Jadi nanti Setiap daerah itu Punya Karakteristik Atau orang-orang yang senangnya Seperti apa Gitu Nah kalian Ngikutin aja Gitu Oke lah Kalau misalnya Kalian punya idealis sendiri Tapi yang jelas Kalau pangsa pasarnya Tidak bisa nerima Ke idealis Kamu sendiri Ya kayaknya Harus agak dirubah deh Gitu kan Ya Jadi nanti Misalnya gini Kopinya terlalu kenceng nih Padahal sebenarnya Es kopi itu kan Harusnya ada kopinya Gitu kan Ternyata orang-orang Senangnya manis Yaudah deh Kasih aja Gitu kan Karena setidaknya Yang kita Konsep sebagai Pengusaha Bahaya Dapetin uang Dapetin cash flow Jadi jangan sampai Kita maksain dengan Standar yang seperti itu Gitu Tapi kalau misalnya Kita udah bikin baku Ternyata Dari Sepuluh konsumen Hanya satu orang yang komplain Ya jalan aja terus Gitu Pokoknya Kalau komplainnya Cuman sedikit Katakan ada Sepuluh Cuman satu Ah udah deh Berarti gak usah dirubah Nanti Yang sembilan orangnya itu Bakal kecewa Karena berubah Gitu Intinya kayak gitu ya Terus Yang ketujuh adalah Konsisten Jadi maksudnya gini Kayaknya Ini tuh Tujuh hal yang memang Sangat berkaitan gitu Jadi si konsisten ini Sangat diperlukan Buat kalian Kalau misalnya Mau buka usaha apapun Selain kedai kopi ya Tapi yang jelas Kalian harus Konsisten Dalam artian gini Bisa buka tiap hari Jamnya sama Gitu ya Jangan sampai Hari aku tutup Gitu kan Yang sebenarnya Biasanya buka Gitu kan Intinya mah Konsisten buat Jalanin usaha itu Gitu kan Serius lah Serius Karena Kayaknya kerja keras Gak akan Ngebohongin hasil ya Jadi kalian Terus aja usaha Sampai nemu titik poin Dimana Kamu tuh terkenal Oh kamu punya Kalau misalnya ngopi Tuh disini Nah Itu baru bagus Pokoknya Konsisten dari jam buka Mungkin Kalau misalnya Awal-awal Rasa si kopinya Belum konsisten Sambil jalan aja Gitu ya Kalau untuk racikan menu Yang kayak gitu Tapi yang jelas Cara menjalankan usahanya Harus konsisten Ya mungkin Tujuh hal itu Bagi saya Itu sangat krusial Jadi Saya share Tujuh hal Yang paling krusial Dalam menjalankan Usaha kedai kopi Gitu ya Kalau misalnya Kalian ada yang mau ditanyain Tentang Apa aja Silahkan komen di bawah ya Atau mungkin Kalau misalnya mau ke WA WA aja Saya nanti simpenin di deskripsi Ngobrol-ngobrol aja ya Ngobrol-ngobrol aja gitu Tapi kalau misalnya Memang kalian mau Main ke kedai Boleh Kedai kami itu adanya di Bandung ya Nama kedainya Ikhlasin aja Pakai H ya Kalian bisa follow Instagramnya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Biar saya Semangat Like video ini Kalau misalnya kalian suka Kalau nggak suka Abaikan aja Makasih banyak ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax